Oke Brother, ketemu lagi dengan saya Koendra Di video kali ini kita akan review Crossover dari Hardware dengan Tipe Cyber X Pro Jadi untuk crossover ini bisa Dijadikan 4W, 3W, dan 2W, yang artinya 2W, 3W, dan 4W Arti Indonesia nya, dan disini saya Akan jelasin ya Fungsi-fungsi tombol yang ada di Cyber X Pro Di tampilan depannya, seperti ini Untuk bahan materialnya ini, full besi Disini ada tulisan Cyber X Pro, High Prevision Stereo 2W, 3W, Mono, 4W Crossover with Limiter Jadi untuk Cyber X Pro ini Ada Limiter, nah canggih juga ya Harga murah Tapi fungsi banyak, ya oke Itulah yang dicari orang-orang Indonesia Seperti saya juga ya Murah tapi bagus, kenapa nggak? Nah untuk harganya, disini Untuk Cyber X Pro dibanderol dengan Harga Rp 1.250.000 Ya dengan harga segitu, teman-teman Sudah mendapatkan fasilitas yang Dibilang oke banget Bisa sampai 4W, seperti itu Tampilan di depan, disini ada Knop, ya Ini Knop Input Ya, ini barisan sini Input 1, dan barisan ini Input 2, ya Di bawah ada tombol Low Cut Oke, barisan sini Knop yang samping Disini Low Mid, ya Knopnya, volume-nya disini Ini Mid-High Oke, crossover-nya Frekuensinya teman-teman bisa atur Di sebelah sini Dan Delay Nah, ini Delay juga Teman-teman bisa mainkan Delay-nya Delay hanya di Low Delay Terus disini ada Low Output Ini Volume Gain-nya Ya, Knop Gain Terus disini Mid Output Dan High Output Dan Disini ada tombol Invert, ya Nol Invert Kemudian Mute Per Channel disini 1, 2, 3 Seperti itu Kemudian disini ada CD Horan Ya, Input Output-nya Tekan ke dalam ya In Keluarkan ya On-Off-nya ya CD Horan biasanya Setahu saya ya Ini pengoreksi frekuensi di pita tinggi biasanya ya Di manual book-nya ya Tulisan seperti itu juga Oke Kemudian disini untuk barisan Nomor 2 Atau channel yang kedua Sama persis dengan yang di input-nya 1 Disini ada Input Low Cut Terus frekuensi Low Mid Mid-High Low Delay Low Output Untuk Gain-nya Middle Output Dan High Output juga Ini Gain-nya di Sebelah sini semua Sendiri-sendiri ya Kemudian ada Limiter Multi Band-nya disini Nah, untuk fiturnya Yang saya suka Disini ada Output Delay Biasanya Output Delay ini Hanya ada di Delay MS saja ya Tapi Cyber X Pro ini Sudah include semua Di hardware-nya ini Jadi misalkan Teman-teman mau delay-kan Untuk Subwoofer-nya Bisa lewat crossover ini Kemudian kita lihat Di bagian belakang Disini ada Input Terus untuk crossover frekuensinya Disini untuk Low Mid Atau Low High Ada tulisannya disini Terus Output Low Output Low Mid Dan Output High Disini untuk mode Bono-nya Kemudian disamping Disini ada mode-mode-nya Teman-teman bisa pilih Untuk Stereo-nya 2-Way, 3-Way Atau 4-Way Stereo ya Di bagian sini Kemudian disini Ada input yang kedua Sama disini juga ada Crossover Frekuensi Low Output Middle Output Dan High Output Jadi kalau teman-teman Main di 4-Way Hanya Mono ya Bukan Stereo Jadi lebih sarankan Kalau main di 3-Way Nah ini dapatnya Stereo semua nih Ada Low Low Mid Dan High Low Mid Dan High Seperti itu Ya sekilas dari tampilan Bodi disini Untuk bodinya Sudah tercetak ya Jadi bukan tempelan Nah ini Hardwell Bentuk Hardwell-nya Sudah jadi satu Dengan bodi Ini melambangkan Original dari Hardwell Seperti itu ya Jadi kalau misalkan Ada tempelan Nah biasanya ada KW juga Ya mudah-mudahan Tidak ada KW ya Karena selama ini Belum pernah Ada ketemu KW-nya Hardwell Aksesoris bawaan Dari Hardwell Cyber X Pro Disini ada manual book Kalau teman-teman Tanya bahasa apa? Bahasa Inggris ya Tidak bisa bahasa Inggris Bisa lah Tinggal Google terjemahan Sudah bisa kok Ya dan Kartu garansi Seperti biasa ya Terakhir ada kabel power Yang di belakang Sedang saya Colok ke listrik Oke sekarang Kita akan tes untuk Suaranya Atau output Per channelnya Mulai dari High, Low Dan delay-delenya Yang teman-teman bisa atur Di Cyber X Pro Dari Hardwell ini Kalau saya jelasin semua Nanti bakalan panjang Di video ini Tapi next video Akan saya tes Satu per satu Yang mudah-mudahan Saya akan Tes di lapangan juga Seperti itu ya Kita akan tes Untuk Cyber X Pro Untuk outputnya Saya pasang di Low output Dan Middle output ya Jadi sekarang kita tinggal Nyalakan aja Ini untuk Gainnya Yang input Ini untuk Low midnya Teman-teman bisa atur Untuk frekuensinya 2 kilo Sampai 7 kilo Ini kita bisa putar Sesuaikan frekuensi Yang teman-teman Inginkan ya Sesuai selera sih Sebenarnya Kalau menggunakan Crossover ini Ya Kasih lagu High High ini Saya matikan Mid dulu Middle Kita naikin Low saya Matikan dulu Low Low delay juga Saya matikan Ini Yang nyala Hanya middle Nah ini Mid heightnya Teman-teman juga bisa Atur untuk frekuensi Disini Teman-teman dengar sendiri ya Ini juga bisa Atur disini Ini low mid Gabung untuk frekuensinya Ini mid height Disini Saya nyalakan output low Nyalakan delay Misalkan teman-teman Mau atur Cuman middle ya Teman-teman Tekan mid di low Aturkan sesuai seleranya Aja ya Ini middle Di sebelah sini Untuk gainnya disini Saya coba pindahkan Ke High ya Middle teman-teman Sudah paham Untuk suaranya Seperti itu Kita pasang ke High Oke High kita Offkan juga Untuk midnya Kita naikin Untuk suaranya Ini mid height ya Teman-teman Bisa atur Misalkan Cuman height aja Berarti di sebelah sini Highnya Buter makin ke kanan Makin nambah Untuk heightnya Tapi middlenya Udah ketutup Naki-naki heightnya Pelari dia Kita tekan Aman aja Ini highnya Seperti ini ya Suaranya Gabung dengan Low output Sekarang Kita mainkan Gabung dengan middle Seperti itu Untuk suara Highnya Ini hanya lownya aja Yang nyala Yang nyala semua ini udah enak di frekuensi di sini ya pengaturan channel 1 dan channel 2 itu sama saja saya cuma atur di channel 1 ya karena di belakang juga teman-teman juga bisa perhatiin tadi semuanya sama untuk channel 1 dan channel 2 Oke mungkin itu saja untuk review produk dari hardware yaitu crossover cyber X Pro tetap subscribe di channel Koendra buat mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi dengan pastinya dengan produk-produk yang terbaru lagi terima kasih akhirnya saya Koendra thanks for watching